Halo adik-adik di sore yang ceria ini Kamelda kembali hadir untuk menemani kamu belajar sesuatu yang baru. Juga belajar firman Tuhan bersama dengan Kak Mega. Hai Kak Mega, ya dah 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 dulu dong sama adik-adik di rumah. Adik-adik ada lagu baru judulnya Haleluya Kucinta Yesus. Aku akan ajarin pelan-pelan sebentar supaya nanti waktu kita akan mulai gerakan kamu sudah mulai tahu lirik lagunya, kata-katanya seperti apa. Oke sudah siap semuanya ya? Oke siap, oke. Satu, dua, tiga. Haleluya aku cinta Yesus. Haleluya aku datang padanya. Sekali lagi. Haleluya aku cinta Yesus. Haleluya aku mau ikut dia. Sama-sama yuk semua bangkit berdiri. Haleluya aku cinta Yesus. Katakan haleluya. Haleluya aku datang padanya. Haleluya aku cinta Yesus. Haleluya aku mau ikut dia. Yesus sayang Yesus. Yesus sayang aku. Aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana aku pergi. Haleluya aku cinta Yesus. Haleluya Yesus selalu di hati. Sekali lagi dari awal ya Kak Mega ya. Oke aku cinta Yesus. Katakan haleluya. Oh suara Kak Mega bagus juga ya. Sekali lagi. Haleluya aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya aku mau ikut dia. Yesus sayang aku. Aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana aku pergi. Haleluya aku cinta Yesus. Haleluya Yesus selalu di hati. Yesus selalu Yesus selalu di hati. Sekali lagi. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati kamu dan saya. Kalau kita selalu happy dan bersuka cinta. Adik-adik siapin hatimu, juga pikiranmu, buku catatan, juga alkitabmu. Kita akan mulai belajar sesuatu yang baru. Adik-adik di Kids Corner sore ini sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan macam-macam perasaan yang lain jenisnya. Kamelda mau ajak kalian melihat sesuatu. Apakah ini kalian lihat saja. Kamelda tidak akan memberikan penjelasan. Tapi sekali lagi. Apa yang Kak Melda berikan. Itu dengan mudahnya bisa kalian lakukan di rumah. Oke. Jadi yang kalian perlu sediakan adalah pewarna makanan. Boleh berbagai jenis warnanya ya. Kak Melda disini menyediakan lima warna. Tapi kayaknya nanti empat saja deh yang dipakai. Ini ada gelas yang besar. Gelas yang kecil. Minyak sayur. Buat apa minyak sayur? Tidak ada penggorengannya. Lihat saja. Nah juga air. Nah yang terakhir ada pengaduknya. Kalian boleh pakai sendok di rumah ya. Sendok yang kecil. Oke Kak Melda akan menuangkan air ke gelas yang lebih tinggi. Oke. Kalian perhatikan. Nah. Minyak sayur ya. Ke gelas yang lebih rendah. Sepertinya Kak Melda harus menuangkan kembali sedikit ya. Karena minyaknya. Nah apa yang akan terjadi. Perhatikan adik-adik. Kak Melda akan menuangkan pewarna-pewarna ini. Kak Melda buka deh. Biar cepat. Ini warna merah cabai. Ini ada warna merah tua. Kak Melda gak usah pakai. Warna biru. Ya. Ada satu tetes. Satu tetes. Buas aja ya. Oke. Kak Melda akan aduk ya. Perhatikan. Nah. Ukuran dari pewarnanya yang tadi besar. Setelah Kak Melda masukkan ke dalam minyak. Dia menjadi kecil-kecil. Seperti pasir. Lalu kita masukkan ke dalam air. Apa yang akan terjadi? Oke. Kita lihat. Nah. Apa yang akan terjadi? Kak Melda juga belum tahu. Nah. Adik-adik perhatikan deh. Warna-warni mulai turun. Ada warna hijau. Merah. Kita tunggu warna yang lain ya. Wah. Mana warna kuning. Kok belum turun? Wow. Sudah ada warna kuning turun. Yeay. Warna biru. Sudah ada. Warna kuning turun. Nah. Lihat. Warnanya indah sekali. Bercampur satu dengan yang lain. Kalian lihat. Seperti tali-tali. Nah kalian bisa mencobanya ya. Minta tolong mama sekali lagi dan papa atau mbak di rumah untuk menyediakan peralatannya dan bahan-bahannya. Wow. Wow. Keren ya. Jadi minyak tetap di atas terus warnanya turun ke bawah. Oke adik-adik. Senang rasanya hari ini kita bisa melakukan sesuatu yang baru lagi. Yang membuat kita bahagia senantiasa. Oke. Siapkan dirimu untuk kita belajar firman Tuhan sebentar lagi. Adik-adik jadi teruslah kamu melakukan percobaan-percobaan yang bisa kamu lakukan dengan bahan-bahan yang sederhana yang ada di dapur mama atau di rumahmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba. Nah hari ini Kamelda bangun bercerita tentang bagaimana kita merasakan yang namanya rasa takut. Bagaimana sih kalau adik-adik pernah kan ngalamin rasa takut. Aduh misalkan di tempat gelap gak bisa ngeliat papa dan mama itu rasanya takut. Padahal kita gak tahu apa yang ditakutkan. Nah terus biasanya siapa yang pernah dikejar anjing? Ayo ngaku Kamelda waktu kecil pernah dikejar anjing udah lari. Nah Kamelda gak tahu cara menghindari anjing itu. Terus ternyata baju tidur Kamelda itu ditarik celananya sama anjingnya sampe robek sampe Kamelda. Mama tolong mama, mama tolong aku takut sama anjing. Terus ini kaki Kamelda digigit anjing adik-adik. Waduh saat itu sih takut banget setelah besar baru Kamelda ketawa-ketawa. Katanya kalau dikejar anjing harusnya gak usah lari. Kita pura-pura jongkok terus ambil batu seakan-akan mau melempar anjingnya. Ya untuk menyelamatkan tapi jangan dilempar ya. Nanti anjingnya terluka. Itu hanya strategi supaya kalian tidak dikejar sama anjingnya. Nah ketakutan apa lagi adik-adik? Nah siapa yang takut ketinggian? Pernah gak naik yang namanya di taman bermain itu naik roller coaster? Ya yang meliuk-liuk sampe ke atas. Nah Kamelda pernah satu kali naik formula kayak seperti roller coaster ya di sebuah negara itu kecepatannya 240 km per jam. Ya jadi waktu Kamelda naik terus tiba-tiba one, two, three, zut itu jantung Kamelda sampe kayaknya copot. Terus ini roller coasternya melingkar-lingkar sampe aduh itu benar-benar takut banget takut jatuh. Nah itu ketakutan akan ketinggian dan ada banyak lagi ketakutan-ketakutan yang lain. Adik-adik di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang merasa ketakutan dan dia melarikan diri dari kakaknya. Tokoh ini benar-benar ketakutan berpuluh-puluh tahun dia ketakutan karena dia melakukan kesalahan. Dia melakukan dosa. Tokoh ini bernama Yaakub. Yaakub menipu kakaknya yang bernama Esau sehingga Esau menjual hak kesulungannya. Nah di negeri mereka hak kesulungan itu dianggap sebagai hak istimewa anak pertama untuk mewarisi apa yang dimiliki oleh orang tua mereka. Nah tapi karena Yaakub pengen dapet segala yang berkaitan dengan hak kesulungan itu dia menipu ayahnya pura-pura seperti kakaknya Esau yang kulitnya berbulu. Nah Esau begitu marah dan ingin membunuh Yaakub dan Yaakub lari sampai akhirnya berpuluh-puluh tahun Yaakub punya anak. Yaakub punya istri punya anak terus dia punya pegawai-pegawai yang banyak dan dia jadi orang yang berhasil. Nah suatu ketika dia melihat dari kejauhan kakaknya Esau berjalan beriringan dengan keluarganya. Adik-adik disitu Yaakub ketakutan dia enggak mau dia takut dibunuh oleh kakaknya yang bernama Esau. Adik-adik tahu enggak akhirnya mau tidak mau Yaakub bertemu dengan Esau dia udah ketakutan. Bagaimana sih ekspresi orang ketakutan? Kita coba mau lihat ya. Amel udah bawa nih gambarnya. Takut banget ya. Ini ekspresi ketakutan. Yaakub begitu takut, takut Esau membalas kejahatannya ketika dia menipu kakaknya. Adik-adik tahu enggak apa yang dilakukan Esau? Ketika ada Yaakub di depan Esau dia memeluk Esau. Dia memeluk, Yaakub dipeluk oleh Esau. Nah disitu akhirnya Yaakub dimaafkan oleh Esau. Nah adik-adik waktu takut biasanya kita itu jantung kita berdetak. Berdegup dengan kencang. Ayo coba inget enggak waktu kalian pernah takut sesuatu kayak gini dulu dik-adik. Waduh terus kalian tutup mata. Aduh aku takut-akut. Nah biasanya yang kita alami seperti itu. Yang kedua biasanya kalau takut kita akan bersembunyi. Ya supaya orang tidak tahu kita takut dari apa. Nah yang ketiga biasanya juga kalau kita takut badan kita atau kaki kita itu bergetar ya. Gemetaran. Aduh ya suka lihat ya film-film kartun. Kalau tokoh kartunnya ketakutan badannya gemetaran. Nah yang selanjutnya kalau takut biasanya jadi suka salah dalam melakukan sesuatu. Karena apa? Karena takut jadi bingung mau melakukan apa. Adik-adik kalau kalian takut gelap mari coba cari penyebabnya. Minta bantuan papa dan mama. Kalau kalian takut ketinggian mulai dilatih untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak terlalu tinggi. Tetapi kita harus melakukan sesuatu yaitu kita berani melawan dosa. Jadi kalau kita sering melakukan dosa pasti kita jadi takut bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan kita Allah kita adalah Allah yang kudus. Kalau kita menyimpan dosa tentu kita akan jadi takut berdoa kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah yang kudus. Adik-adik kalau hari ini kita masih berbuat dosa. Yuk kita belajar untuk meninggalkan dosa kita lagi. Supaya apa? Supaya waktu kita datang kepada Tuhan kita sudah tidak dalam hal yang takut lagi. Perasaan yang takut lagi. Aduh aku takut ditolak sama Tuhan. Kira-kira Tuhan denger doa aku apa enggak ya? Lah adik-adik karena itulah jangan lagi lakukan dosa. Nah apa yang terjadi dengan Yaakob yang sudah ketakutan setelah dipeluk oleh Esau kakaknya. Wajahnya mulai berubah. Ya dia sangat bersemangat dan akhirnya mereka berbicara bincang-bincang ngobrol. Ya mereka melepas rindu karena selama ini tuh sudah kangen banget. Berpuluh-puluh tahun tidak ketemu. Lihat wajahnya bersemangat. Adik-adik kalau kamu tidak lagi melakukan dosa tentu wajahmu akan bersemangat seperti ini. Mau? Tamelda juga mau. Kita sama-sama berjuang ya adik-adik. Sama dengan Tuhan Yesus juga berjuang sampai dia mati di kayu salib. Makanya waktu Allah Bapak kasih kemuliaan tentu wajah Yesus bersemangat seperti ini. Karena dia bersemangat mau menyelamatkan kamu dan saya. Oke adik-adik mulai sekarang coba kendalikan rasa takutmu dan coba minta bantuan orang tuamu. Kita berdoa ya. Tuhan ada hal-hal yang kami takuti di dalam hidup kami. Kami juga takut kalau-kalau kami terkena virus corona. Mungkin di antara kami masih ada yang takut kegelapan atau ketinggian. Bantu kami Tuhan untuk mengatasi rasa takut kami. Terima kasih untuk firmanmu hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Nah adik-adik dalam keadaan takut atau bingung. Tuhan akan selalu menyertai kamu dan memegang tanganmu dan saya. Jadi percayalah bahwa Tuhan akan selalu berada di sisi kita di saat-saat yang paling menakutkan seperti wabah virus corona seperti ini. Lagu ini dalam bahasa Inggris yang sebentar Kamilda akan nyanyikan. Bercerita tentang bagaimana kita berterima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menyertai kita dalam takut dan gelap. Juga dalam sedih. I give thanks to you Lord For you're always by my side You hold my hand All the way Oh Lord You're by my side Oh Lord, you're by my side Oh Lord, you're by my side Sama-sama nyanyikan lagu ini I give thanks to you Lord I give thanks to you Lord For you're always by my side You hold my hand Oh Lord, you're by my hand Oh Lord, you're by my side Oh Lord, you're by my side Kita berdoa bersama-sama Tuhan, wabah virus corona membuat kami takut Tapi kami percaya Tuhan selalu ada di samping kami Menyertai kami Tetap menjaga kesehatanmu Tetap menjaga kesehatanmu Jangan lupa berdoa Dan baca firman Tuhan Tuhan Yesus memberkatimu Terima kasih Tuhan Yesus memberkat pendant the Shh Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati I living inek Tuhan Yesus memberkati